kabar duka eks pemain naturalisasi timnas Indonesia pemain yang dinaturalisasi PSSI pada 2012 itu terpaksa menjalani prosesi yang sangat mengejutkan karena kesulitan keuangan namun sebelum kita lanjut ke pembahasan subscribe like channel ini dulu dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya anda tidak ketinggalan info seputar timnas sepak bola Indonesia setiap hari mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia Jonny van Bekering terpaksa menjadi satpam klub striptease atau tari bugil di Belanda setelah bangkrut pemain yang dinaturalisasi PSSI pada 2012 itu terpaksa menjalani prosesi ini karena kesulitan keuangan van Bekering kali terakhir menjadi pemain profesional pada 2013 situasi sulit ini dialami mantan pemain pelita jaya tersebut karena cedera van Bekering pensiun dini pada usia 28 tahun pada saat yang sama klubnya menunggak gaji dan mengklaim tak pernah selesai hingga kini berdasarkan reportase Algemin dakblad ag pria 38 tahun tersebut menjadi penjaga pintu klub striptease bernama Denah di kota Tilburg provinsi Braban Utara Belanda pada akhir pekan van Bekering mengatakan situasi kesulitan keuangan membuatnya mengambil pekerjaan di klub striptease ini demi bisa menghidupi pacar dan tiga anaknya yang masih kecil-kecil saya pindah dari surga ke neraka orang-orang tidak tahu seberapa kelamnya hidup saya saya telah kehilangan dan segalanya benar-benar segalanya kami harus tinggal bersama keluarga dengan uang 50 euro setara 778 ribu rupiah selama seminggu kata van Bekering dikutip dari football zone sudah tak punya penghasilan tetap van Bekering juga memiliki utang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk melanjutkan hidup pemain yang memiliki satu CEPS bersama timnas Indonesia itu juga terpaksa bekerja sebagai volunteer di organisasi bernama felpe suite saya berdiri di sana di gereja atau di depan masjid memberikan paket sembako dari foodbank paket sembako yang sebenarnya saya dan keluarga butuhkan karena kami tidak punya apa-apa di rumah ucap van Bekering van Bekering kemudian mengingatkan para pesepak bola muda untuk berhati-hati dalam menjalani karir tawaran bermain di luar negeri dengan buayan menggiurkan malah bisa mengerburuk keadaan yang stabil biarlah ini menjadi peringatan bagi pesepak bola lain yang berencana untuk memulai petualangan asing di negara yang istimewa pikirkan tentang uang anda kata pemain yang pernah tampil di eredisi bersama VTC dan Feyenoord itu terkait keputusan bekerja sebagai satpam klub striptease van Bekering tidak malu selain bekerja sebagai satpam klub striptease van Bekering juga bekerja sebagai pelatih sepak bola amatir selain itu ia juga bekerja selama sepekan di klinik perawatan kesehatan mental serta mengajar senam lansia di kampung halamannya felpe bagaimana menurut kalian terima kasih telah menyimak info ini kalau anda suka like komen dan bagikan video ini nantikan video kami selanjutnya salam olahraga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!